Hai pertanamannya yang pakai Biosaka itu seperti ini sudah ada penampakan merah dari segala sudut ya Hai nah ini performanya cukup besar bahkan di kebun ini juga saya pakai kontrol ada yang tanpa Biosaka nah ini masih tetap pakai Biosaka seperti ini dari segi kelebatan dari faktor hama Hai juga sangat berkurang nanti kita posisinya ke yang tanpa memakai Biosaka seperti apa kelihatannya ya jadi kalian bisa dibandingkan nanti ini dulu rasa tiga hektare Hai Nah kita semperin ke lokasi yang tanpa memakai Biosaka nah ini yang tanpa Biosaka ya Jadi seperti ini pertumbuhannya dengan lokasi yang sama tuh Hai tingkat organisme pengganggu tanamannya atau penyakit juga sangat rentan nah ini yang tanpa sama sekali Biosaka dan batang-batangnya pun tidak kokoh seperti yang pakai Biosaka seperti ini cupat udah kena hitam kalau yang tadi kan aman ya tuh Hai seperti ini kontrolnya yang tanpa sekali memakai ramuan Biosaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini hasil akhir dari yang memakai Biosaka dengan lima kali di aplikasi Biosaka satu kali saya diwisya tanam itu 20 hari setelah tanam kedua diwisya 30 hari setelah tanam dengan interval sebuah hari yang ketiga diwisya 50 hari setelah tanam intervalnya hanya 20 hari yang keempat kita di aplikasikan usia 75 hari setelah tanam interval 25 hari dan kemarin diwisya 90 hari setelah tanam dengan interval 15 hari setelah tanam nah hasil dari pengaplikasi kami kemarin dengan Biosaka sungguh luar biasa coba sini seperti ini tanamannya lebih dekat lagi nah ini dihamparan hampir 3 hektare jadi intinya memakai Biosaka itu sungguh luar biasa bahkan orang-orang pun tidak percaya bahwa ini hanya sebuah settingan tapi saya benar-benar saya rasakan pertanian dengan inovasi sekarang memakai Biosaka tanaman bahkan ini pakai kontrol ya nanti kita lihat yang tanpa sama sekali memakai Biosaka jadi ya sungguh perbedaannya sungguh luar biasa oke buat teman-teman semuanya saya dari Cianjur, Suhedar, mentani biasa dan dengan Biosaka menjadi tanaman saya sungguh luar biasa oke perlu diingat Biosaka bukan milik saya Biosaka adalah milik seluruh petani Indonesia oleh karena itu Biosaka adalah hak seluruh petani dan boleh dimiliki oleh seluruh petani Indonesia kalau bisa bikin sendiri kenapa harus beli pertanian maju mandiri modern ini bisa disimpan dan semprotnya jangan ke tanah semprotnya ke udara nanti alamnya jadi ini mau bawa kesuburan saya nggak tahu kalau ini sudah sering ayo nanti oh ya makin lama ya oke ya terima kasih sudah ya jadi dari alam pembuatan kembali ke alam dan ini bukan kubu tetapi bisa mengurangi penggunaan kubu karena disebutkan nanak ya kira-kira kita jangan juga tidak pakai kimia karena kimia itu untuk pembuahan ini kurea dan ini untuk penyumuran kira-kira begitu lah supaya jangan nanti kalau kalau nanti tidak pakai bubuk sama sekali nanti dilakukan tetapi mengurangi 50% udah pasti gitu dan ini semua sejalan dengan arahan petunjuk Bapak Menteri selama ini tolong saya seluruh jajaran di Kementerian Pertanian dan juga di dinas penyuluh penggalapan dan petani jangan bekerja biasa-biasa saja jangan linear bisnis as usual penuh inspirasi penuh kreativitas penuh terobosan seperti ini ini terobosan baru ilmu baru Biosaka Elisitor ini